Bagaimana ya? Eh, aku tuh sedang melakukan riset-riset untuk berita selanjutnya nih. Ini paham banget soalnya kalau Nadia Mulya memiliki pemirsa ini sangat perhatian sekali dengan kasus berikut ini yang akan kita informasikan bagaimana. Nah, ini awal mulanya nih pemirsa dari kasus unfollow-unfollow di akun social media. Pasti tau dong, kemarin kita pun memberitakan antara Luna Maya dan juga dengan Ayu Tingting karena terkait masalah endorsement bisnis. Nah, aku sekarang pengen tau nih, karena mau tanya dengan Jessica Iskandar juga, yang konon juga pernah ada sedikit ketidakcocokan dengan Ayu Tingting. Mau lihat apakah diantara mereka sudah saling follow lagi? Iya kan, pokoknya tak belum tuh kayaknya sampai sekarang. Masih unfollow nih satunya. Betul sekali pemirsa, dengan kasus yang satu ini kita jadi bingung sebenarnya ada apa dengan seorang Ayu Tingting gitu ya. Sampai dulu bermasalah dengan Jessica Iskandar, sekarang dengan Luna Maya. Dan kita juga bingung sebenarnya bisnisnya seperti apa. Nah, kali ini Jessica Iskandar akan memberikan komentarnya secara langsung. Hmm, langsung saja ini dia beritanya. Ini dia. Selisih paham antara Ayu Tingting dan Luna Maya terkait kontrak kerja sama mereka, sepertinya belum menemukan titik terang penyelesaian. Kondisi tersebut tentu saja berimbas kepada orang-orang di sekitar mereka, yang tak luput ditanya seputar permasalahan yang terjadi di antara Ayu maupun Luna. Tak terkecuali bagi Jessica Iskandar. Jedar, sapaan ibu satu anak ini mengaku bahwa dalam beberapa hari belakangan ini, dia selalu mendapat pertanyaan mengenai perselisian yang terjadi antara kedua sahabatnya itu. Aku nggak tahu sih sebenarnya, cuman dari kemarin banyak yang nanyain. Tapi kalau aku sendiri kayaknya sebagai teman yang kenal, kayaknya kurang etis kalau komentar-komentar masalah orang lain gitu. Kan orangnya juga masih ada, mendingan tanya langsung ke orangnya biar lebih jelas, biar lebih... Biar lebih... Biar lebih... Apa ya, lebih... Apa ya, lebih jelas lah masalahnya gitu. Jedar, sepertinya tidak melihat perselisian antara Ayu dan Luna menjadi besar jika tak dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu. Jedar pun tak setuju jika kedua sahabatnya itu diibaratkan seperti ungkapan yang menyebut teman makan teman. Buat Jedar, kalau ada masalah besar yang terjadi di antara mereka sebaiknya, Ayu dan Luna berusaha memperkecil masalah tersebut. Tidak ada yang namanya teman makan teman. Ada juga teman makan daging, teman makan mie ayam. Tidak ada. Menami manusia kadang mungkin berbuat salah hilap, tapi namanya manusia Tuhan aja mau memaafkan. Masa kita sebagai ciptaannya tidak mau memaafkan sih. Namanya manusia itu kan belajar, namanya manusia itu saling toleransi, saling mengerti. Karena kan kita hidup secara berdampingan, secara bersama-sama gitu. Kalau misalnya suatu masalah digembar-gemburin terus, nggak ada abisnya, kapan kita mau hidup tenang, hidup santai, hidup baik, hidup-hidup rukun gitu. Kalau ada masalah besar, dikecilin. Kalau ada masalah kecil, dihilangkan. Secara pribadi, Jedar mengaku kalau dirinya sosok orang yang senang mencari teman sebanyak-banyaknya. Namun jika ada seorang teman yang berusaha menghianatinya, sedapat mungkin ia pun akan selektif dalam memilih seorang teman. Dan terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Ayu dan Luna, Jedar hanya bisa menyarankan sebaiknya mereka mengoreksi diri masing-masing. Dan jika ada yang salah, maka tak ada pilihan lain kecuali meminta maaf. Misalnya aku sama semua orang ya selalu pengennya baik. Karena bagaimanapun juga mencari teman itu susah dibandingkan cari musuh. Cari musuh seribu gampang, tapi untuk cari satu teman kan susah. Aku sih gitu, kalau misalnya kenal, nggak apa-apa kenal. Sama siapapun kita harus kenal. Sama siapapun kita harus ngobrol, sama siapapun kita harus membuka diri. Tapi namanya teman mungkin lebih dalam lingkup pribadi, lebih dalam lingkup teman yang lebih dekat, pastinya harus pilih-pilih. Tanurusan kayak gitu, kayaknya cukup itu terjadi, koreksi diri, benahi, jangan ulangi lagi. Kalau salahnya minta maaf, yaudah susah, udah. Perselisihan Ayu dan Luna sepertinya sama persis terjadi antara Jedar dan Ayu beberapa waktu lalu. Aksi saling unfollow di media sosial dipicu karena keduanya pernah berselisih dalam urusan bisnis. Namun semua itu Jedar dan Akwis sudah selesai dan tidak meninggalkan permusuhan antara dirinya dengan Ayu. Kalau cuma unfollow doang dibesar-besarin orang aku mah cuma namanya ya kan. Kalau kesel kan kadang suka cewek-cewek kan suka gitu kan. Cuma aku mah ya namanya ya udah setiap hari ketemu ya bawahnya ya sebenarnya ya iseng-iseng aja gitu. Cuma gak tau ada apa, gak unfollow terus udah gitu ada yang nge-capture, ada yang sadar gitu. Terus udah gitu jadi pertanyaan gitu kenapa sampai unfollow. Tapi sebenarnya kan cuma unfollow terus sekarang juga udah follow lagi. Karena kemarin akhirnya di acara Jessica tuh ditanyain kenapa sih kita diaduin berdua. Kenapa sih yaudah Jessica jelasin kenapa kemarin tuh Jessica unfollow gitu. Ya sepele, sepele banget. Jadi tuh gini, Jessica udah dua bulan lalu kasih Ayu itu celana jeans pink nyot-nyot. Itu produknya jedar buat dipromosiin, minta tolong gitu. Karena kan kita emang suka sekali tolong-menolong. Ini udah dua bulan yang lalu gitu. Terus udah gitu kemarin Jessica tanya lagi, Yuk kok belum beli foto-foto juga sih yuk, foto dong celananya gitu. Terus udah gitu kata dia, tiba-tiba dia ngomongnya gak bisa. Karena aku sekarang udah kontrak sama baju lain. Jadi aku udah gak bisa foto-foto endorse. Udah gitu aku bilang, oh yaudah gak apa-apa. Eh gak taunya ternyata pas buka Instagram kan keluar tuh Ayu Ting Ting. Atas bawa tiga kali tuh bajunya endorsean semua. Dia foto endorse. Kan aku cakey gitu, aku cakey gitu. Kenapa sih gitu maksudnya pelit banget, cuma foto doang gitu. Terus dia alasannya karena dia udah lama kontrak. Lah kok baru dipost sekarang? Terus udah gitu aku dua bulan yang lalu gak dipost-post sampai sekarang gitu. Makanya aku tanya ke dia gitu. Terus udah gitu dia bilang, iya dia. Dia bilang dia sumpah itu udah lama. Oh yaudah deh kalau gitu aku cakey, terus aku on-follow gitu. Kenapa itu? Kenapa dia on-follow? Aku soalnya waktu itu tuh kalau gak salah, itu aku udah lama kalau itu. Aku emang udah lama gak follow gitu. Terus udah gitu, aku tuh kalau itu emang udah lama dan gak ada apa-apa. Cuma pengen ngosong-ngosongin itu doang, following gitu. Iya aku juga bingung. Waktu itu kenapa lesannya, cuma kayaknya ya itulah gak ada masalah apa-apa. Pokoknya baik-baik aja. Banyak cara dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Dan setidaknya, perselisian yang terjadi antara Ayu Ting Ting dengan Luna Maya saat ini, serta Jessica Iskandar dengan Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu, bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun. Menjelang berakhirnya kerjasama bisnis antara Luna Maya dan Ayu Ting Ting secara tiba-tiba saja, kedua artis papanatas ini terlibat selisih paham yang cukup hebat. Keduanya berselisih paham terkait kontrak kerjasama yang telah mereka sepakati pada akhir Juni hingga akhir November nanti. Ayu beranggapan, karena kerjasamanya dengan Luna akan berakhir pada akhir November mendatang, dirinya pun merasa wajar jika harus menjalani bisnis sendiri atau tidak bersama Luna lagi, di mana selama ini ia menjadi model untuk produk-produk fashion milik Luna. Terhadap sikap Ayu yang demikian, Luna kemudian angkat suara. Mantan kekasih Ariel ini justru menilai Ayu telah melanggar etika bisnis yang selama ini mereka jalani bersama. Iya, kemarin sih sempat kaget juga gitu, maksudnya kok kak Luna tiba-tiba bisa kayak gitu, gitu kaget aja gitu. Cuma kan memang dalam kontrak tanggal 30 November tuh kontrak tuh sudah selesai gitu kan. Kemarin tuh sempat denger katanya kalau saya tuh gak ada etikanya gitu, sudah, gak ada etikanya tuh dari mana gitu, karena kan selama kerjasama bareng tuh saya gak pernah melanggar aturan, saya selalu promosi baju-baju saya gitu, dan kalau ada photoshoot juga saya ikutin semua jadwalnya gitu. Jadi semua tanggung jawab, Alhamdulillah selama ini sudah saya jalani dengan baik. Betul, betul, betul. Tapi kan saya bilang, selesaikanlah dulu. Jadi gini, kalau orang bermitra gini ya, jadi saya tuh kontrak, dalam bermitra pun itu ada perjanjian kerjasama ya. Jadi saya tidak mengikat dia seperti saya mengikat seorang endorsement atau brand ambasadal, tidak. Jadi dia itu adalah mitra saya. Artinya, nama dia dan tenaga dia itu adalah investasi juga di sini. Jadi mungkin dia tidak paham, mungkin sekeliling dia juga tidak memberitahukan bagaimana seharusnya kalau bekerjasama gitu loh. Jadi gini, saya kontrak itu mulai perjanjiannya ya, itu tanggal 30 Juni. Saya mulai jualan itu Agustus. Agustus ke November itu baru 3 bulan. Jadi yang saya pikirkan adalah proses jualan ini akan terjadi 6 bulan, karena saya baru launching Agustus. Agustus. Artinya saya perkirakan membuat produksi sebanyak untuk 6 bulan. Kalau dalam waktu 3 bulan, artinya ada sisa produksi yang harusnya 3 bulan ke depan ini. Saya bagaimana mau jualan kalau beliau juga launching? 30 November selesai, 1 Desember launching. Apakah itu etis? Apakah itu secara, kalau kita bisa dibilang berteman ataupun berbisnis, apakah itu benar dan baik? Tidak secara kontrak tidak ada yang salah. Saya memberikan kontrak yang sangat leluasa, tidak ada yang dibebani, tidak ada yang dirugikan. Saya tidak dirugikan. Tapi jelas saya yang dirugikan. Luna yang kadung kecewa dengan sikap Ayu kemudian menyampaikan kekecewaannya di media sosial. Ayu pun bereaksi setelah Luna menyampaikan kekecewaannya itu. Jumat kemarin Ayu menggelar konferensi pers untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan Luna. Buat saya apa yang diutarakan sama Kaluna sih, saya kaget aja gitu. Maksudnya saya juga pengen lah belajar usaha sendiri gitu. Saya juga banyak nanya-nanya sama teman-teman yang udah duluan, maksudnya yang udah duluan buka usaha. Jadi saya banyak nambah ilmu gitu, sambil saya ngumpulin uang saya gitu sendiri. Kalau beliau merasa tidak ada masalah, apunya tidak ada masalah gitu. Tapi yang saya bicarakan adalah kekecewaan saya terhadap beliau. Yang saya pikir beliau ini adalah mitra saya dalam bekerja. Kalau mitra, kalau dia bilang, saya baru dengar tadi. Sampai disini saya baru mendengar yang bersangkutan beliau ini, Preskon. Bahwa bilang modal sendiri. Kalau berbicara soal modal sendiri, artinya beliau ini ingin menjadi pengusaha. Artinya ingin menjadi seorang pedagang juga sama kayak saya. Saya adalah pedagang kecil, saya bukan siapa-siapa. Kalau beliau mengerti, artinya beliau paham betul bahwa yang namanya berdagang itu ada etika dalam bekerja. Ngerti gak? Jadi kalau ada etika, harusnya bisa datang sebelum saya tahu dari orang lain. Selisih paham Luna dan Ayu tak sampai disitu saja. Luna yang masih memendam kekecewaannya dengan Ayu, lalu melakukan aksi unfollow atau menghapus pertemanannya dengan Ayu di media sosial. Luna juga menghapus foto-foto Ayu di akun Instagramnya dengan alasan Ayu sudah siap untuk menjalani usaha seperti dirinya. Ya, sempat kaget juga gitu. Tiba-tiba juga saya di unfollow sama Kaluna gitu. Dan juga nomor saya juga di blog. Ketika saya sempat kaget juga gitu. Dan dia bilang saya sudah menandatangani kerjasama dengan pihak lain. Itu sama sekali tidak benar. Ini saya usaha-usaha sendiri, modal-modal saya sendiri, saya yang nabung dari dulu. Sampai sekarang, alhamdulillah hasilnya ada gitu. Saya meng-unfollow Ayu, boleh dong? Masa nggak boleh? Saya kan mau teman-teman sama siapa, boleh lah. Masa jadi berita cuma unfollow aja? Banyak kok yang saya unfollow, kenapa pas Ayu jadi heboh? Sikap saya meng-unfollow itu adalah sudah jelas bahwa saya tahu, oh ternyata orangnya seperti ini. Oke, nggak apa-apa, saya hapus di Instagram saya, di Luna Hatip itu karena kenapa? Saya mau promosi apa lagi, itu tanggal 1 Desember dia udah punya barang sendiri gitu loh. Jadi, kalau dia press call, membesar-besarkan ini masalah, saya nggak mau gitu loh. Kenapa dia nggak datang ke saya? Hubungi saya. Selain namanya di-unfollow dan nomor telepon di-block, Ayu juga mengaku mengalami kesulitan dalam menghubungi Luna lewat telepon. Namun pernyataan Ayu tersebut justru dianggap Luna tidak masuk akal. Luna menandaskan, jika Ayu ingin menghubunginya, Ayu bisa melakukan berbagai cara, selama itu niatnya baik. Sampai detik ini saya nggak terima telepon gimana-gimana. Nggak ada telepon sama sekali. Tapi, apa yang mengambungi telepon dengan Luna? Saya ngubungin iya, sampai waktu itu saya juga ngejelasin iya gitu. Dan dia juga, oh yaudah iya gitu. Jadi, karena kan memang kontraknya itu kan habis setengah 30 November gitu. Kalau pakai nomor telepon dia sendiri mungkin, tapi kan bisa punya asistennya, bisa punya nomor siapa. Ya, kalau emang benar-benar pengen baik-baik, banyak jalan menuju Roma. Sampai saat ini, baik Luna maupun Ayu belum bertemu untuk menyelesaikan perselisihannya. Mungkinkah permasalahan ini akan mereka selesaikan secara hukum? Maksudnya apa yang harus dibawa ke hukum? Tidak ada pelanggaran kontrak. Tidak ada pelanggaran kontrak. Disesaikan di luar kamera, menurut saya ya. Reskon tuh, kalau misalkan ada jalur hukum, ada apa itu. Nggak ada lah. Gue siapa sih? Tidak ada pelanggaran kontrak. Ne? Tidak ada pelanggaran kontrak.